Oke teman-teman langsung aja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi cap card kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri ya di sini untuk ukuran mentah foto awalnya itu 9 banding 16 ya Nah jika foto mentahan awal sudah kalian masukkan kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat lalu kalian masukkan back soundnya Nah untuk link back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan grama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini buat yang nggak tahu detik-detik bitnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika ada tanda bit sudah kalian buat kalian centang aja lalu disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian mentahan foto awalnya nah disini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya kalian klik kemudian kalian panjangkan sampai ke bagian tanda bit pertama nah seperti ini jika sudah kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan mentahan foto kedua kalian Nah untuk contoh jika mentahan fotonya seperti ini ya atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau kalian bisa buat versi kalian sendiri Nah jika mentahan foto yang kedua sudah kalian masukkan kalian panjangkan durasinya sampai ke akhir durasi back soundnya nah oke jika mentahan foto yang kedua sudah kalian panjangkan disini langkah selanjutnya kalian share ke bagian tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan foto yang kedua ya kalian klik mentahan foto yang kedua lalu disini kalian buat aja kunci animasi ya kalian klik menu bagian sini nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian share ke bagian tanda bit kedua nah disini di bagian tanda bit kedua kalian zoom aja mentahan fotonya ya seperti ini kalian zoom sampai garisnya menempel pada garis di samping ya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya untuk mentahan fotonya kalian share ke bagian bawah ya seperti ini kalian bisa sampai mentok ke bawah ya nah seperti ini jika sudah kalian share ke bagian akhir mentahan fotonya nah di bagian akhir mentahan fotonya ke bagian atas seperti ini nah oke jika sudah disini langkah selanjutnya kalian share ke bagian tanda bit ya yang belum kalian buat kunci animasi nah disini kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda bitnya seperti ini kalian share ke bagian tanda bit yang belum ada kunci animasinya lalu kalian buat aja kunci animasi pokoknya kalian buat kunci animasi ya di setiap tanda bit yang belum ada kunci animasinya kalian buat aja sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika semua tanda bit sudah kalian kasih kunci animasi seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian gisar ke bagian awal mentahan foto yang kedua Nah disini di bagian awal mentahan foto yang kedua Kalian gisar ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua disini ya Disini di bagian tengah-tengahnya sini kalian gisar menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu kalian kasih yang masuk 3 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian gisar menunya lagi Lalu disini di bagian mentahan foto yang kedua kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Lalu pilih efek animasi yang namanya guncang 1 Nah jika sudah kalian centang Nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian gisar ke bagian tanda bit kedua ya Kalian klik mentahan foto yang kedua ini kalian gisar ke bagian tanda bit kedua Nah disini di bagian tanda bit kedua atau di bagian kunci animasi yang kedua Kalian gisar ke bagian tengah-tengah antara tanda bitnya ya atau tengah-tengah antara kunci animasinya Nah disini di bagian tengah-tengah antara tanda bitnya ya Kalian gisar mentahan fotonya sedikit ke bagian sebelah kanan seperti ini Kalian gisar sedikit saja ya Nah seperti ini Jika sudah kalian gisar ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya Lalu kalian gisar ke bagian sebelah kiri Kalian gisar lagi ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya lagi Dan geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan Pokoknya kalian geser aja ya Mentahan fotonya di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya Kalian geser ke kanan dan ke kiri ya Secara bergantian Sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit terakhir Nah oke jika mentahan foto sudah kalian geser ke kanan dan ke kiri Di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya Disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahkan grafik ya Di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya Kalian klik aja mentahan foto yang kedua Kemudian kalian geser ke bagian tanda bit kedua ya Nah disini di bagian tanda bit kedua atau di bagian kunci animasi yang kedua Kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi kedua dan ketiga Nah disini ya Kalian geser aja menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu pilih yang keluar tiga Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya lagi Lalu kalian kasih yang masuk tiga Kalian geser lagi Kemudian kasih yang keluar tiga Geser lagi dan kasih yang masuk tiga Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar tiga dan masuk tiga ya secara bergantian Di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan Otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini Nah seperti itu ya Dia akan lebih smooth untuk geser-gesernya Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tanda bit kedua Nah disini di bagian tanda bit kedua ya Kalian kasih aja efek video Kemudian kalian pilih efek yang ke bagian dasar Nah untuk efeknya kalian pilih yang cermin Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek cerminnya kalian pendekan ya Kalian pendekan Sampai ke bagian tanda bit selanjutnya Nah seperti ini Jika sudah tinggal kalian salin efeknya Lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan ya Kalian lewatkan satu tanda bit Nah seperti ini Jika sudah kalian atur durasinya Kalian paskan ke bagian tanda bit berikutnya Kalian salin lagi Lalu geser ke bagian sebelah kanan Kalian lewatkan satu tanda bit ya Kemudian kalian atur durasinya Sampai ke bagian tanda bit selanjutnya Kalian lakukan aja sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika efek cerminnya sudah kalian tambahkan seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian klik lagi efek video Kemudian pilih yang ke bagian pesta Lalu untuk efeknya kalian pilih yang namanya Kayalan 2 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kayalan 2 nya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal video Nah di bagian awal video ini Kalian klik lagi efek video Kemudian pilih yang ke bagian dasar Lalu pilih efek yang namanya kamera goyang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya Kalian panjangkan ya Kalian panjangkan durasinya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek kamera goyangnya Lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 12 Dan kecepatan menjadi 6 Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian geser ke bagian awal lagi Kalian klik lagi efek video Kemudian pilih yang ke bagian dasar ya Nah untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sudut lebarnya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian sudut lebarnya Lalu kalian atur aja menjadi 40 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian perlebar mentang videonya ya Seperti ini Sampai detikannya muncul seperti 10F 15F dan 20F ya Kalian geser ke bagian detik ke 1 Nah disini di bagian detik ke 1 Kalian geser aja ke bagian lebihnya yaitu 15F Nah disini 15F Nah disini 15F kalian klik aja efek video Kemudian pilih efek yang namanya Kalian geser ke bagian yang sedang trend ya Lalu pilih efek yang namanya gulungan film Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek gulungan filmnya Kalian pendekkan ya durasinya Kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit pertama saja Nah seperti ini Jika sudah kalian klik sesuaikan Lalu untuk filter kalian atur menjadi 0 Dan kecepatan menjadi 10 Nah jika sudah kalian centang Nah oke otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya Kalian bisa ke bagian mentan foto awalnya Kalian klik aja Kemudian kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Dan pilih yang pudar masuk Kemudian untuk durasinya Kalian atur menjadi 1,5 detik Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Tinggal kalian kasih aja efek flash warna putih ya Di bagian videonya Kalian share ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih background yang warna putih Nah oke kemudian background yang warna putihnya Kalian atur ya sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik Nah seperti ini 0,2 detik Jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Tinggal kalian salin aja overlay warna putihnya ya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah Kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Disini otomatis untuk hasil videonya Kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya Tinggal kalian simpan aja videonya Sub indo by broth3rmax